Harsiwi Ahmad atau yang lebih dikenal dengan nama Buk Siwi, dikabarkan ikut berang dengan pernyataan Dewi Persik yang menyebutkan wanita berkerudung tapi hamil duluan. Seperti yang diketahui, banyak netizen menduga bahwa ucapan Dewi Persik tersebut ditujukan kepada Lesti Kejora. Dalam sebuah video di TikTok mengabarkan, pimpinan Indosiar tersebut mengaku kurang setuju dengan pernyataan dari mantan istri Aldi Tahir itu, bahkan dalam caption unggahan akun TikTok tersebut mengatakan, Buk Siwi Emosi, Dewi Persik kembali sentil Lesti Kejora dengan kalimat hamil duluan. Sontak saja postingan tersebut langsung banjir komentar dari banyak warganet. Tak sedikit dari mereka yang dengan lantang mendukung langkah dari Buk Harsiwi itu. Bahkan, ada netizen yang menuliskan, meminta Buk Siwi untuk memecat Dewi Persik sebagai dewan juri di ajang dandut televisi Indosiar. Baru-baru ini Dewi Persik dibuat geram karena terus dikritik soal dirinya yang hingga kini belum berhijab. Apalagi ketika ia dibanding-bandingkan dengan artis yang sudah berkerudung. Doakan saya ya, semoga saya bisa sampai jemput hidayahnya dan menjadi sayah versi Allah, bukan netizen. Tulis Dewi Persik seperti dikutip dari unggahannya di Instagram, Sabtu, 3 Juni 2023. Lebih lanjut, perempuan yang akrab di Sapa DP ini lantas artis saleha yang disanjung karena punya suara bagus namun perilakunya tidak seperti apa yang terlihat pada penampilannya. Menurut saya yang saleha itu bukan hanya dilihat dari kemasan dan merasa suci, tapi dilihat dari gaya pacarannya yang tumpang tindih, kunci kamar, bahkan hamil duluan juga ada. Enggak tau kan aslinya, ialah kalian cuma lihat luarnya saja, sindir DP. Sayangnya DP enggan menjelaskan dengan gamblang siapa sosok artis hamil duluan yang dimaksudnya tersebut. Tapi di dunia entertainment yang penuh dengan kemasaan drama biar terkesan saleha, ada juga lo yang ambil suami orang, ngegoda suami orang, dan lain-lain, imbuhnya. Kendati demikian, DP pun menegaskan agar para penggemar artis yang dimaksud tidak lagi menghujatnya. Saya tahu, tapi saya diam. Fansnya enggak usah colek saya, kalian enggak diajak untuk ngegibah atau bandingkan dengan saya. Fans yang baik itu bisa menghargai karya orang lain, pungkasnya. Sementara itu, diketahui bahwa sebelumnya DP pernah berseteru dengan fans Lesti Kejora 2022 lalu. Hal itu lantaran DP mengomentari soal kasus KDRT yang dialami Lesti. DP pun mengambil langkah hukum dan melaporkan fans Lesti yang telah mengusik hidupnya dengan mengkritik DP yang disebutnya doyan kawing cerai. Kendati demikian, banyak netter menduga bahwa yang dimaksud DP dalam unggahannya tersebut adalah Lesti. Namun, ada juga sebagian netizen yang menduga bahwa kalimat yang dilontarkan oleh Dewi Persik ditujukan kepada penyanyi religi, Nisa Sabian. Mengingat, apa yang dikatakan oleh DP itu, seperti mengambil suami orang dan berhijab, juga terdapat di kasus yang menimpan Nisa Sabian. Terima kasih telah menonton!